Assalamualaikum gas, jumpa lagi dengan channel youtube shibral lazani, sebelum kita melanjutkan cerita di dalam film ini terlebih dahulu kami pemilik channel youtube shibral lazani, mengucapkan, terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel youtube shibral lazani, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, bagikan, dan komen. Terima kasih, salam persahabatan, dalam film ini menceritakan Inspektur Chan dan rekanya berusaha untuk menangkap Wong Po karena kejahatannya, ayo kita mulai saja ceritanya, terlihat Wong Po di sel tahanan, terlihat di dalam mobil ada beberapa pria dan wanita dan seorang anak, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditabarak, Dot dan seorang pria membunuh saksi yang mereka bawa dan istirinya tewas. Sedangkan petugas polisi itu selamat, ternyata mereka membewa saksi. Wong Po menyuruh anak buahnya untuk melakukan tugasnya sehingga Wong Po bebas karena tidak cukup bukti untuk menangkapnya. Sedangkan anak gadis mereka selamat dan diasuh oleh Inspektur Chan. Inspektur Chan sangat marah dan mencari Wong Po, dia menabrak mobilnya. Wong Po tidak tinggal diam, dia juga membalas tabrakan itu. Sehingga mereka hampir terjadi perkelahian. Tetapi kedatangan polisi lalu lintas. Sekarang terlihat Wong Po bersama istrinya, dia terlihat begitu menyayangi istrinya. Yang sedang mengalami keguguran. Sedangkan Inspektur Chan dia terkena tumor otak. Dokter memberi tahunya. Terlihat anak asung Inspektur Chan yang sedang memberi permen untuk Wong Po. Sebenarnya Wong Po ini sangat baik orangnya tetapi dia berbisnis ilegal. Tetapi tiba-tiba Inspektur Chan menariknya dan mengatakannya. Semasih dia hidup akan berusaha menangkapnya. Sekarang terlihat petugas Wah sedang makan bersama Chan. Dia mengatakan ada tumor otaknya. Dan petugas Wah memberi tahu rekanya yang satunya lagi. Mereka terlihat sangat akrab. Dan sekarang terlihat petugas sedang berencana sesuatu misi salah satu di antara mereka harus menyamar untuk menjadi anak buah Wong Po. Sedangkan Pak Chan menemui atasannya. Dia mengatakan akan ada petugas Mah yang akan datang. Mereka pun terlihat pergi dari kantor. Dan bertemu dengan petugas Mah. Setelah itu mereka langsung pergi. Inilah terlihat keempat petugas Inspektur Chan. Mereka seperti keluarga. Ternyata mereka sedang melakukan penyergapan di suatu tempat. Yang ternyata tempat terlarang dan ilegal. Mereka langsung melumpuhkan penjahat-penjahat itu dan salah satu dari petugas mengambil uang dari mereka. Seorang anak buah Wong Po melaporkan dan terlihat ada rekan mereka di situ. Sekarang terlihat Pak Chan dan rekanya sedang di pantai membawa anak angkatnya bermain. Petugas Mah juga terlihat di situ. Setelah itu petugas Mah dan Pak Chan pergi ke suatu tempat. Dimana tempat itu dipenuhi anak buah Wong Po dan terlihat seorang polisi sedang menegur mereka karena memukul seseorang. Tetapi mereka terlalu banyak dan petugas hanya sendirian. Dan Pak Chan serta petugas Mah langsung memambantu polisi itu. Dot dan memerikasa salah satu dari mereka. Suasana semakin tegang dan Pak Chan menyuruh pemuda itu menginjak beling yang dia pecahkan. Suasana semakin tegang. Tiba-tiba Wong Po datang. Petugas Mah mengatakan. Gendut mulai besok kau akan berhadapan denganku. Wong Po memecahkan botol yang ada di tangannya diikuti oleh semua anak buahnya. Suasana semakin tegang. Tetapi mereka beruntung. Keesokan harinya mereka terlihat ke suatu tempat. Melihat ada pembunuhan ternyata yang terbunuh itu salah satu anggota petugas Chan. Petugas Wah sangat kesal dan dia pergi tetapi bertemu deng seorang pria yang terlihat bodoh tetapi dia membawa rekaman. Yang ternyata rekaman itu adalah rekaman pembunuhan rekanya. Mereka pun langsung melihatnya tetapi petugas Mah tidak diajak. Mereka menghapus potongan pertama rekaman itu dan berusia untuk menangkap Wong Po karena dia terlihat memukul korban. Petugas Wah pergi ke tempat anak itu untuk mengambil salinan rekaman itu tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Terlihat Wong Po dicegat oleh Inspektur Chan untuk menangkapnya. Tetapi Wong Po melawan karena dia mau menjenguk anaknya. Petugas terus berusaha untuk menangkap Wong Po. Mereka terlibat perkelahian. Petugas Mah langsung membantu dan menghajar Wong Po. Mereka bersama-sama melawan Wong Po. Akhirnya Wong Po berhasil ditangkap. Sedangkan petugas Wah memukul pria pembawa rekaman itu. Setelah petugas Wah pergi pria itu ternyata menyimpan duplikat rekaman itu. Terlihat Wong Po sedang menghubungi istrinya yang sudah sehat setelah melahirkan anak Wong Po. Terlihat Wong Po sangat sayang kepada istri dan anaknya. Petugas Mah bertemu dengan atasannya. Sedangkan Inspektur Chan dan kawannya mencari keberadaan penembak rekannya dan mereka menemukan pria itu. Rekan petugas Chan langsung mengejar dan memukul orang itu. Petugas Mah langsung lari ke lokasi agar mereka tidak membunuh orang itu. Tetapi tidak sengaja orang itu terjatuh. Petugas Mah telat selangkah. Dia melihat orang itu sudah jatuh. Dan petugas Mah langsung menyerang rekan Inspektur Chan. Mereka sudah salah dalam bertugas. Mereka terlihat bertengkar. Tetapi Pak Chan mengatakan jika kami tidak melakukan ini maka Wong Po akan terlepas dari penjara. Setelah itu petugas Mah menemui seseorang. Ternyata orang itu pernah dihajar oleh petugas Mah. Petugas Mah memberi dia uang. Dan balik ke kantor. Di situ terlihat banyak orang yang mengaku membunuh rekan mereka. Bukan Wong Po. Petugas Mah menyuruh selit kiki mereka semua. Terlihat Wong Po di penjara sedang menghubungi seseorang dan petugas meminta teleponnya. Tetapi Wong Po malah menyerang petugas. Setelah itu mereka melakukan rapat menemukan pistol untuk barang bukti. Dan petugas Mah pergi dengan rakan Inspektur Chan. Untuk membeli pistol itu. Sampai ke tempat itu mereka kekurangan uang dan petugas Mah mengambil kekurangannya. Sedangkan rekanya tinggal di situ. Suasana terlihat aneh dan berubah ternyata mereka menjebak rekan petugas Chan. Sedangkan Pak Chan sedang dicari oleh atasannya. Dan benar saja rekan petugas Chan dijebak dan dia dihajar oleh anak buah Wong Po. Dia dihajar habis-habisan. Petugas Mah mencoba untuk membantu tetapi terlambat. Sekarang anaknya Wong Po sedang melakukan tugasnya Wong Po mulai marah. Akhirnya rekan mereka tewas lagi. Dan Pak Chan menghubungi petugas Mah. Dia mengatakan tolong bantu dua rekan lainnya yang sedang berada di alun-alun. Petugas Wah bersama rekanya yang satu lagi sedang bertemu dengan anak gadisnya mereka jarang bertemu. Tetapi mereka terlihat sangat akrab dan saling menyayangi. Tiba-tiba petugas Wah diserang dan menyusul kepada rekanya yang satu lagi. Petugas Mah telat datang akhirnya mereka berdua juga tewas. Petugas Mah bertemu dengan petugas Chan dia mengatakan mereka tewas setelah dua jam. Dia juga mengatakan aku tidak percaya takdir. Setelah itu dia pergi. Dan bertemu dengan atasannya. Atasannya bertanya apakah kamu tahu mereka menyudutkan Wong Po. Tahu katanya dan akhirnya petugas Mah mengembalikan tanda kepolisiannya. Dan terlihat petugas Chan membawa tas dan pergi ke tempat Wong Po. Terlihat disitu banyak anak buah Wong Po tetapi tidak menyerang karena tidak diperintahkan oleh Wong Po. Dia mau uangnya kembali kepadanya. Ternyata uang Wong Po diambil oleh salah satu rekanya disitulah terjadi awal kehancuaran. Petugas Chan langsung masuk ruangan Wong Po dan mengatakan aku akan membalas semua perbuatanmu terhadap rekan-rekanku. Dia langsung menyerang tetapi dia tidak tanggung seperti petugas Mah. Dia terus dihajar oleh anak buah terkuat Wong Po. Dia terkenal sangat kejam. Dan dia tidak segan-segan membunuh. Akhirnya petugas Mah menghubungi Wong Po mengatakan barang kamu akan aku bawa lepaskan petugas Chan. Terlihat petugas Mah sedang menuju ke tempat itu dan sudah ditunggu oleh anak buah Wong Po. Petugas Mah langsung menyerang dan mereka terus melakukan perlawanan. Terlihat pertarungan yang sangat tengang dan tidak semua orang bisa melawan anak buah Wong Po ini diterkenal sangat hebat. Tetapi tidak kalah hebatnya dengan petu sama dia juga sangat hebat dalam bertarung akhirnya anak buah Wong Po tewas. Terlihat petugas Chan telah digantung dan petugas Mah masuk ke ruangan Wong Po. Dia langsung menyerang Wong Po dan terjadi pertarungan yang sangat sengit dan menengangkan. Mereka sama-sama hebat dan kuat. Mereka terus melakukan serangan. Tiba-tiba handphone berbunyi ternyata yang menghubungi itu adalah istri Wong Po yang sudah berada di bawah apartemen Wong Po. Tetapi Wong Po berusaha tidak ketahuan oleh istrinya sedang bertarung. Setelah teleponnya selesai mereka pun melanjut kembali pertarungannya. Dan petugas Mah terus menghajar Wong Po dan akhirnya Wong Po berhasil dilumpuhkan. Petugas Mah mengambil minuman untuk melepas kelelahannya. Pak Chan bertanya apakah kamu tidak mau melepaskan aku? Petugas Mah menjawab. Aku ingin mengamalkan harga diri rekan-rekanku. Tetapi tiba-tiba Wong Po bangun lagi dan menyerang petugas Mah dan mendorongnya dan petugas Mah terjatuh pas di atas mobil. Wong Po melihat mobil itu ternyata mobil istrinya. Akhirnya petugas Mah tewas dan keluarga Wong Po yang sangat dia sayangi juga tewas karena ulahnya sendiri. Akhirnya film ini pun habis gas. Coba saja Wong Po tidak menyerang petugas Mah lagi tentunya dia juga bisa menyelamatkan keluarganya juga. Maka dari itu pergunakan kebaikan orang lain walaupun hanya sedikit. Terima kasih telah menonton!